assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya kali ini saya mencoba untuk berbagi tasanaki yang saya punya dan cara merakitnya disini saya menggunakan trafo 5 ampere sebenarnya untuk membuat tasanaki sederhana trafo 3 ampere sudah cukup dan yang kedua yang penting lagi adalah di dioda kotak atau lebih terkenalnya dengan nama kiprok untuk penyara arus nanti jadi untuk penyambungannya seperti ini saya pakai arus dari listrik atau dari sumber arusnya disambungkan ke bagian yang sini yang tertera ada tulisan kosong 110 volt 22 volt ada 242 volt untuk penyambungannya arus dari sumber arus ini contohkan ya ini cek ke tempat colokan di rumah-rumah pokoknya kabelnya itu boleh ya dibolak-balik mana aja boleh karena arus dari di listrik PLN itu masih AC jadi bolak-balik nggak papa pokoknya di satunya ini disolder disini di angka 0 yang satunya lagi di angka 22 volt tergantung sumber arusnya dari mana kalau sumber arusnya misalkan dari genset 110 volt disini soldernya atau yang lebih lagi strumnya disini 240 lanjut ke bagian depannya nah ini untuk apa keluar dari start arus PLN kan dikecilkan menggunakan trafo ini untuk mengecas aki saya menggunakan yang ini ada tulisan 18 volt karena disini tulisannya cuma 12 volt dan 18 kalau saya langsung di 12 volt sepertinya nanti tidak bisa untuk mengecas aki karena untuk mengecas aki harusnya kan 12 volt dia harus lebih dari 12 volt untuk bisa mengecas aki jadi sini yang tertera langsung 18 kalau teman-teman punya trafo di rumah ada angka 14-15 itu boleh bisa dipakai disini kan langsung 18 ini ini yang saya pakai nanti jadi dua kabel yang keluar dari sini yang pertama adalah CT itu saya hubungkan ke dioda kotaknya dan yang satu lagi nanti ini langsung 18 yang 18 yang lambungkan ke dioda kotaknya untuk menyambung ke dioda kotak ini atau kiprok ini ya ini boleh dibolak-balik dari strum kabel dari trafo ini yang satunya boleh disini yang CT boleh disini atau yang disini boleh terserah karena strumnya masih bolak-balik yang penting enggak ada simbolnya ya kalau yang sini kan buat arus ini harus keluarnya ada simbol minus yang sini simbol plus nah itu baru yang tidak boleh dibolak-balik karena ini sudah disearahkan oleh kiprok ini nah selanjutnya ini kan untuk mengecas ke aki nya saya untuk untuk mempermudah yang minus saya gunakan ini penjepit yang berwarna hitam tinggal di hubungan saja nah yang ini plus saya memudahkan menggunakan ini kasih warna merah ini buat arus yang keluar teman-teman ya yang masuk ke sini enggak ada simbolnya nggak apa-apa dibolak-balik nggak apa-apa lebih luar nah ini yang perlu diperhatikan nanti buat di ngecas ke akhirnya bila teman-teman sudah merakit atau membuat trafo kocasan lagi seperti ini jangan lupa trafo ini diberi pelindung ya atau covernya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti konslet atau tersetrum dalam pembuatan pokoknya juga jangan lupa diberikan lubang untuk sirkulasi udara karena trafo ini saat bekerja dia panas untuk pengecekan sederhananya tapi kalau kan ke listrik ini digesekkan saja seperti ini nah udah ada apinya berarti sudah berfungsi untuk mengecas aki di rumah pengetasannya seperti ini ya teman-teman ya minus ini dihubungkan dengan yang cek hubungan minus plus plus jangan dibalik nanti plus di minus minusnya di plus itu enggak ngisi akhirnya jadi plus tetap di plus minus tetap di minus plus tetap di plus seperti itu teman-teman ya ini boleh dicoba karena tasan aki ini murah saya waktu membuat tasan aki ini semuanya tidak sampai 150.000 murah meriah ya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya salam mesti mesti hukumekso selamat menikmati